Seorang pemuda tega membunuh temannya sendiri saat menggelar pesta minuman keras di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Usai kejadian, pelaku langsung ditangkap polisi untuk mempertangguh jawaban perbuatannya. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya hartawan di depan puskesmas pembantu di desa Batu Badinding, Katingan, Kalimantan Tengah. Pria 34 tahun itu tewas dengan luka di kepala, tangan, dan pinggang akibat dihantam batu dan senjata tajam oleh Lis, yang merupakan teman korban. Tewasnya korban berawal dari pesta minuman keras di rumah pelaku yang berakhir dengan adu mulut dan perkelahian antara dua sekawan ini. Dari lokasi kejadian, polisi mencita barang bukti batu dan senjata tajam yang dipakai pelaku. Untuk melakukan acara masak bersama sambil minum-minuman jenis barang, kemudian mereka berkelahi, si tersangka memukul tangan korban, sehingga pisau terlepas yang dipegang oleh korban. Akibat perbuatannya, pelaku ditahan di polres Katingan dan dijeratingan pasal berlapis dengan ancaman pidana lebih dari 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ayus melaporkan.